Guna menekan angka kecelakaan dan menciptakan kenyamanan berkendara, petugas gabungan menggelar Razia Ramcek atau Kelayakan Kendaraan di Ruas Tol Ngawi, Kertosono. Sejumlah pengumudi yang melaju melebihi batas kecepatan maksimal kena tilang. Razia Ramcek atau Kelayakan Kendaraan digelar di Res Area 597A, Tol Ngawi, Kertosono, tepatnya di Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Selasa Pagi. Razia dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI Polri dan Dinas Perhubungan. Sejumlah kendaraan yang melaju melebihi batas kecepatan maksimal yakni 110 km per jam dihentikan lalu ditilang. Tidak hanya kendaraan pribadi, sejumlah angkutan umum juga diperiksa, mulai kelengkapan surat hingga kelayakan kendaraan. Razia ini digelar untuk menekan angka kecelakaan di tol dan menciptakan kenyamanan berkendara. Saya kena over speed saya, Pak. Bapak jalannya berapa? Kena di 150. Seharusnya berapa, Pak? Batas maksimal. 110 km. Terus dengan adanya kayak gini, gimana, Pak? Ya, bagus sih. Tapi mengingatkan kita semua juga kalau di Jalan Tol biar menjaga speednya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini ada kena pilang, Pak ya? Ya, kena pilang. Terus bayar berapa, Pak? 60 ribu. Kami juga melaksanakan kegiatan bersamaan dengan atensi yang kita laksanakan, yaitu kegiatan pengecekan ramcek dari bus-bus pariwisata agar selalu diberikan dalam perjalanan, diberikan kelancaran, keselamatan dalam berlalu rebas. Tujuan yang ada? Tujuan utama kami adalah keselamatan. Tentunya kegiatan ini adalah untuk menekan jumlah laka yang ada di Ruastol, Sepanjang Ngawi, sampai Kertosono. Menurut rencana, razia serupa akan terus digelar hingga Hari Raya Idul Adha. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Terima kasih telah menonton!